Intro Pelantikan Pimpinan Anak Cabang atau PHC Ikatan Pemuda Karya atau IPK Medan Labuan berlangsung sukses Pria dan kondusif di lapangan bola kaki putra jaya Jalan Pancing 2 Kelurahan Besar Kejamatan Medan Labuan Acara diawali prosesi lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lagu Mars IPK Kemudian pembacaan doa Tarian penyambutan para tamu undangan Acara pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera kebesaran IPK Serta SKP ke pengurusan IPK Medan Labuan Yang diserahkan Ketua DPD IPK Akotek Medan Bini Sihotang kepada Ketua Terpilih Hendrik Turut Didampingi Sekretaris dan Bendahara Serta seluruh unsur ke pengurusan yang dilantik Untuk turut menjaga situasi kamtimas Kondusif nantinya akan tetap koordinasi Dan bekerjasama dengan pihak aparat TNI Poli Dan SPK Medan Labuan Akan berupaya menciptakan lapangan pekerjaan Buna berkarya untuk mengurangi pengangguran Bagi pemuda tergabung di IPK Medan Labuan Ketua DPD IPK Akotek Medan Bini Sihotang dalam patah sembutannya Mengatakan pelantikan PHC IPK Medan Labuan Periode 2022-2027 Ketua DPD IPK Akotek Medan Mengucapkan selamat kepada pengurusan yang telah dilantik Pertama kali dari Kecamatan Medan Marelan Disusup pelantikan dilaksanakan di Kecamatan Medan Labuan Sementara itu turut hadir Ketua DPD IPK Semut Bastian Pengabean Serta pengurus DPD IPK Kota Medan Bini Sihotang Berserta sekretaris Ketua Satgas IPK Semut Naro Pangabean Dirut LBH IPK Semut Dwi Sinaga Ketua DPD Federasi Serikat Buru dan Pekerjaan Karya Atau FSPBK Kota Medan Deseb Sinaga Berserta jajarannya Pernasihat PHC IPK Semedan Utara Odisi Morongkir Didampingi Ketua IPK Belawan Herianto Belawan Ketua PHC IPK Medan Marelan Adik Baung Toko Masyarakat Toko Pemuda Toko Parkul Serta ribuan kader dan pengurus IPK Dari Belawan Sumatera Utara Persarawan Sitorus Melaporkan Sertitra Ketua Pemuda Ketua PoTu Payak Ketua Pemuda Terima Antime 聲 Ketua Pemuda avoided Ketua Pemuda